Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan seperti biasa ya Semoga aja kita bisa rutinitas konsisten buat video Walaupun cuma kalimat per kalimat Jadi kita akan belajar bahasa Arab kata per kata Kalimat yang akan saya sajikan adalah Lan ta'rifa ki matallah dha hatta tusbihad zikra Lan ta'rifa ki matallah dha hatta tusbihad zikra Oke Saya ulangi lagi Lan ta'rifa ki matallah dha hatta tusbihad zikra Saya pribadi hobi dengan mutiara kata ya Makanya kita membuat hilih itu pada dasarnya Buku hilih itu disusun karena kita suka dengan kata-kata Jadi ada kata-kata bagus kita kumpulkan Ada kata-kata bagus kita kumpulkan Waktu itu mulainya dari tahun 2007 kita kumpulkan Kita kumpulkan hingga bisa terbit pada tahun 2012 Intinya kita suka kata-kata yang apa ya Ya intinya belajar bahasa layaknya orang suka bahasa Maka dia peduli dengan kata per kata Ada rasa kepekaan Rasa suka rasa cinta dengan bahasa So kali ini kalimatnya ialah yang kita pelajari Lan tusbihad Lan ta'rifa ki matallah dha hatta tusbihad zikra Nah lan kita langsung aja praktek ya Lan itu artinya tidak akan Jadi kalau kita mendengar Entah itu di hadis atau di Al-Quran Kalimat lan itu maknanya tidak akan pernah Tidak akan pernah Jadi kemungkinan itu tidak ada Tidak akan pernah Oke kemungkinan itu tidak ada Lan Ta'rifa Arafa ya'rifu ma'rifatan Oke nanti Mufrodatnya Kosa kata bahasa Arabnya akan saya sajikan Di sebelah mana ya Kanan atau kiri ini Ya pokoknya nanti saya edit videonya Di samping saya itu ada Kosa kata-kosa kata Lan ta'rifa ki matallah dha Kalian tidak akan mengetahui Kamu tidak akan mengetahui Kimah Kimah itu artinya Nilai Kimah tun Kimah tun lahdho Ya Nilai Nilai Lahdho Lahdho itu Biasa kita bilang kan Eh lahdho ya Lahdho lahdho itu Sebentar Cuma kita artikan dengan bahasa yang lebih Apik Yang lebih bagus Yang lebih Sesuai dengan seni bahasa Indonesia Mungkin kita artikan sesaat Lahdho itu memang artinya sebentar Cuma secara Menyesuaikan kan Karena ini seni antara seni bahasa Arab Seni bahasa Indonesia Kita perlu sesuaikan Lahdho itu Sebentar Jadi Lan ta'rifa ki matallah dha Kamu tidak akan pernah mengetahui Nilai sesaat Hatta Nah Jadi kita belajar praktek itu seperti ini Lan Setelah lan itu Pasti fi'il mudare Nah fi'il mudare nya itu Pasti nasob Atau bahasa nasob itu apa ya Yang mudah ya Fathah lah gitu ya Walaupun alamat nasob itu Ada beberapa Tapi pada dasarnya fathah lah ya Jadi Lan ta'rifa Lan ta'rifa Lan ta'rifa Ki mata Kamu tidak akan mengetahui Ki mata Ki mata itu berarti Apa yang diketahui Nilai Nilai itu berarti menjadi Maf'ul Lan ta'rifa ki mata Kamu tidak akan mengetahui Ki mata Nilai Al-lahdoh Lahdoti Mudaf Mudaf ilai Jadi gitu ya Kita Ngi'arapnya simple gitu ya Lan ta'rifa Ki mata Lahdoti Hatta Hatta Tusbiha Tusbiha Saya pribadi Sukanya Kalau Hatta itu Ada beragam makna ya Bahkan ada yang Di antaranya Juga ada yang menasobkan Saya pilih yang menasobkan Hatta Tusbiha Jadi hatta Setelahnya Fi'il mudare Fi'il mudare Itu dinasobkan Apa itu dinasobkan Nanti akan saya jelaskan Seiring waktunya Jadi kita kali ini Dengar istilah apa Nasob Dengar istilah apa lagi ya Mudaf Mudaf ilai Maf'ul Ya Tadi ya Ini materi khusus Untuk teman-teman Di grup Hilyah.id Lanta Rifaki Matallah Hatta Tusbiha Zikro Hatta Tusbiha Oh ya Asbaha Yusbihu Itu Mungkin Pada Asalnya Artinya Subuh ya Cuma Bisa juga Diartikan Menjadi Jadi Bahasa Arab Menjadi itu Ada Kana Yakunu Ada Asbaha Yusbihu Kana Yakunu Kan biasanya Kita kenal Kana Biasanya Cerita-cerita Kana Asbaha Yusbihu Isbahan Jadi kita belajar Simpel-simpel Gitu aja Gak rumit Untuk Kalimat Apa yang saya sajikan Di samping video Hatta Tusbiha Apa ya Adhikro Adhikro Kenangan Oke Kenangan Jadi kalimatnya Dalam bahasa Indonesia Kamu tidak akan Mengenali Nilai Sebuah Sesaat Hingga Sesaat itu Menjadi Kenangan Keren banget Bahasanya Lantus Biha Kimata Lahdo Hatta Ta'rifa Eh Lantus Biha Lagi Lantus Biha Kimata Lahdo Hatta Tusbiha Adhikro Hingga Menjadi Kenangan Dhikro Dhikro Itu menyebut Dhikr Menyebut Jadi filosofinya Antara Dhikr Dan Dhikro 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 Itu kan Sering menyebut Biasa kan Kita bersikir Sering menyebut Kan ya Nah Dhikro Itu Zakor Zikron Menyebut Dhikro Dhikro Pribadi Itu Semacam Kenangan Apa Memorable Jadi ada Memory Ada Mengingat Ada Mengingat Ada Memorable Ada Kenangan Lanta Rifaki Matalah Dh Hatta Tusbiha Adhikro Ini kok kita ulang-ulangin Terus kita ulang-ulangin Terus Ya begitulah belajar bahasa Selain kita Apa Harus banyak Praktek Harus banyak Praktek Praktek itu dalam artian Sering mengucapkan Kita juga harus Nambah Kosa kata Demi kosa kata Kira-kira Kosa kata Baru Apa Yang ada Dari kalimat Tersebut Misalnya Misalnya Kalimat Apa Dari Tersebut Misalnya Oh Saya baru Menemukan Baru Tahu Lahdu Itu artinya Sebentar Mungkin ada Yang baru Tahu Atau Adhikro Adhikro Itu ternyata Artinya Kenangan Gitu Atau Asbaha Yusbihu Ternyata Artinya Bisa Menjadi Gitu Kan Jadi Asbaha Kana Yakunu Kaunan Asbaha Yusbih Isbahan Oke Apalagi Ya Mungkin Udah Banyak Yang Tahu Ya Simple Sudah Kalimat Perkalimat Ya Let Andai Kata Setiap Mungkin Tiap Hari Kepengen Nya Update Terus Kita Cuma Video Ini Saya Peruntukkan Saya Khususkan Terutama Untuk Grup Hilah.id Makasih Supportnya Sekalian Jadi Saya Ngerjakannya Itu Sekalian Buat Video Ya Edukasi Buat Teman-teman Yang ada Di Grup Hilah.id Juga Kemudian Saya Update Website Saya Hilah.id Oke Kira Kira-kira Ada Pertanyaan Mungkin Dari Teman-teman Di Grup Silahkan Oke Terima kasih Yang sudah Bergabung Teman-teman Sudah Tengah Malam Jadi Buat Videonya Ini Jam Tiga Malam Saking Apa Saking Kita Kalimat Dari Percakapan Atau Kalimat Bahasa Arab Atau Mufrodat Baru Lidah Itu Kita Latihan Untuk Menyebut Berulang-ulang Terkadang Kita Tahu Di Otak Kita Itu Azikro Itu Kenangan Tapi Ketika Kita Mengungkapkan Menggunakannya Stuck Di Pikiran Kita Kenapa Karena Lidah Kita Itu Belum Terbiasa Maka Rekomendasi Dari Saya Ketika Membaca Sebuah Kalimat Misalnya Saya Kan Sering Buat Update Apa Setelah Status Di Instagram Itu Sebenarnya Buat Teman-teman Yang Di Grup Bahasa Arab Juga Jadi Kalimat Yang Ada Itu Kita Sebutkan Berulang-ulang Kita Lafalkan Kita Ulangi Kita Sebutkan Berulang-ulang Kita Kita Sebutkan Itu Sekiranya Telinga Kita Mendengar Otak Kita Merespon Lidah Kita Terbiasa Seperti Itu Oke Ini Udah 10 Menit Terima Kasih Semuanya Perhatiannya Kita Ketemu Lagi Di Selanjutnya Ya Moga Bisa Tiap Malam Ini Curi-curi Waktu Aslinya Ngantuk Banget Jam Tiga Ya Oke Terima Kasih Semua Semoga Kita Bisa Sering-sering Update Dengan Kalimat Kalimat Oh Iya Jadi Kenapa Saya Memilih Kalimat Ini Karena Saya Suka Jadi Saya Biasanya Memilih Update Status Di Instagram Itu Karena Saya Suka Kalimat Ini Yaudah Saya Ambil Kemudian Kita Breakdown Kita Ulaikan Mungkin Sekarang Saya Berusaha Untuk Setiap Kalimat Itu Ada Kosa Kata Baru Si Kita Cuma Belajar 10 Menit Atau 11 Menit Tidak Sampai 15 Menit Insya Allah Tapi Kita Rutin Gitu Aja Terus Terus Begitu Terus Makanya Kadang Agak Mikir Kok Bisa Ada Orang Belajar Sebulan Kayaknya Masih Kurang Maka Akhirnya Saya Buat Grup Ini Biar Sama Sama Belajar Saya Juga Selalu Update Untuk Websets Saya Helio .id Mulik Mulik Cari Akal Lagi Kemudian Nah Ini Kita Ketemu Konsep Kita Live Tengah Malam Karena Punya Waktu Cuma Tengah Malam Kemudian Saya Edit Videonya Dan Kemudian Kita Apa ya Setelahnya Kita Bahas Cara Belajarnya Itu Gimana Kayak Tadi Lantarifah Hatta Hatta Tesbihah Lah Duh Kemudian Apa Kimah Nilai Value Value Dalam Bahasa Inggris Value Kimah Apa ya Lagi Adhikro Adhikro Ini ingat Apa ya Kira-kira Kira Adhikro Adhikro Itu Mungkin Kita Ingat Madlis Adhikro Itu Cara Mengingat Jadi Kalau Mengingat Sesuatu Kita Hubungkan Mungkin Dikro Kita Ingat Dikir Dikro Juga Kita Ingat Madlis Adhikro Terserah Gimana Caranya Kalau Saya Dikro Itu Ingat Dikir Kemudian Dikro Itu Oh Iya Memory Dakaro Yatkuru Mungkin Mengingat Dikro Itu Adalah Kenangan Simple Assalamualaikum Warahmatullahi Tuala Eh Ada Shafik Ahlan Shafik Baru Bergabung Jadi Begitu Shafik Semoga Ini Juga Support Shafik Baru Buat Youtube Anang Lihat Shafik Ini Terpacu Juga Buat Sering Update Youtube Jadi Jadi Kita Baru Ketemu Shafik Konsep Kita Punya Formula Live Tengah Malam Kemudian Kita Upload Ke Youtube Simple Shafik No Edit Oke Eh Jangan Lupa Subscribe Youtube Shafik Shafik Apa Nama Youtube Masih Itu Bisa Dituliskan Oke Apakah Shafik Masih Menonton Kita Nunggu Shafik Ada Respond Oh Ya Dijawab Shafik Raj Oke Jangan Lupa Sebenarnya Shafik Ana Sudah Setting Di Youtube Ana Kalau Dilihat Di Sisi Kanan Dari Youtube Ana Kalau Lewat Komputer Itu Sudah Ada Rekomendasi Youtube Nya T Shafik Ana Udah Taruh Demikian Setting Kita Support Selanjutnya Nanti Untuk Teman Teman Yang Lain Oke Terima Kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T T